Dilar Kawasaki yang berlokasi di Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Senin Pagi menjadi sasaran pencuri. Terlihat pintu ruko rusak akibat dicongkel pelaku. Menurut General Manager Dilar Kawasaki Immanuel, aksi pencurian baru diketahui saat karyawan membuka dealer Senin Pagi. Mereka mendapati pintu ruko sudah tidak terkunci. Karyawan kemudian memeriksa isi berangkas berisi dokumen kendaraan dan uang jutaan rupiah raib. Selain uang dan dokumen, 3 unit motor senilai 210 juta rupiah juga raib di bawah pencuri. Masing-masing motor sekitar 70 juta, mungkin sekitar 200 juta. Ini kejadiannya itu ketahuan gimana Pak? Pada saat pagi ya, Senin pagi ada dari security kita pas mau buka kantor, baru ketahuan kalau pintu sudah terbuka. Sementara itu Kapolsek Jelutung AKP Benny Pani mengatakan pihaknya yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dugaan sementara pencurian dilakukan Senin Dinihari dan pelaku lebih dari 5 orang. Benny mengaku pihaknya saat ini sedang mendalami dan mencari bukti yang mengarah ke pelaku. Namun karena dealer tersebut tidak terpasang CCTV, pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap identitas pelaku. Kita berkirakan pada malam sampai subuh tadi, karena kalau jam 12 masih patroli masih berkeliaran. Terus juga disini tidak punya CCTV dan melalui pintu depan kayaknya tidak dirusak. Dan juga berangkas di bawah yang kurang lebih isinya mungkin menurut keterangan dari kasir 24 jutaan. Tidak ada penjagaan yang disini? Penjagaan yang stasioner tidak ada. Belangkas tidak digotong, diseret.